Kejadian bus yang menabrak sebuah warung ini terjadi pada minggu petang. Bus pariwisata yang berisi rombongan penumpang dari Persatuan Wuredatama Republik Indonesia atau PWRI Jember ini melaju dari arah Kota Batu. Rencananya bus pariwisata ini hendak menuju ke salah satu pondok pesantren di Turen, Kabupaten Malang, setelah sebelumnya berwisata di Kota Batu. Saat berada di Jalan Raya Ngijau, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Karena jalan yang menurun bus pun melaju, sopir bus yang sudah berusaha mengetikan laju bus membanting setir ke kanan, sehingga menabrak tembok sebuah warung makan. Sebelum menabrak warung, bus juga menabrak tiga mobil di depannya. Sementara itu salah satu penumpang bus menuturkan bahwa selama perjalanan bus tidak mengalami kendala. Saat kejadian, sopir bus juga sudah berusaha untuk mengerim namun bus tetap melaju. Mungkinan ngeblong tadi sopirnya. Sempat nginjak peran terus? Ya, nginjak terus. Gak berhenti. Akhirnya dibuang ke kanan itu dulu. Ya, kalau gak ke kanan ya korbannya banyak. Itu mulai ngeblong di mana, bu? Ya, di jadinya. Langsung di situ. Atau di atas sana masih berat? Akibat kejadian ini, warung mengalami kerusakan pada bagian depan. Sedangkan kaca dan bodi bus juga rusak setelah menabrak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan beberapa penumpang bus mengalami luka ringan akibat benturan.